hai 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 bertemu kembali dengan saya Endra di belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai resolution promise apa itu resolution promise Hai ya di sini dikatakan Resolve fung dan reject fung juga merupakan function ya Hai dan kita bisa memberikan dengan mereka ya nama sesungguhnya apapun juga yang kita inginkan jadi maksudnya risofang bisa kita ganti ABC fung juga nama salah gitu reject fung CD fung juga bisa ya jadi nama apapun juga kita bisa ganti ya jadi risofang dan reject fung itu kita bisa ganti namanya ya nama kedua function ini dengan dengan nama apapun juga ya yang penting lokasinya ya lokasinya yaitu risofang merupakan argumen pertama dan reject fung itu argumen kedua dari function eksekutor Hai Nah di sini katakan signature mereka simple mereka menerima single parameter ya dari tipe apapun juga jadi contohnya di sini ini risofang function value ya Nah di sini value ini ya value ini dia menerima parameter ya tipenya apapun juga ya single parameter ya jadi nilai yang dimasukkan itu itu disebut parameter ya kalau nama dari Hai nama dari sininya ya nama dari dalam parentesisnya ini disebut argumen ya argumen nah dia menerima argumennya jadi menerima parameter apapun juga ya dengan tipe apapun juga ya karena di javascript ini memang tidak seperti di java perlu di-define misalkan int value gitu nggak perlu ya javascript nggak perlu tidak ada seperti itu jadi di sini yang namanya argumen ya argumennya itu hanya memiliki nama tapi tidak tidak memiliki tipe ya jadi artinya parameter dengan tipe apapun juga itu bisa masuk ya umumnya seperti itu function-function yang ada di javascript Hai Nah lalu di sini kita bisa lihat reject fung ya reason ya Nah ini dipanggil pada saat resolve dan ini reject fung dipanggil pada saat reject Hai nah disini dikatakan Hai parameter value ini parameter value ya dipas ke risofang ya dipas ke risofang atau dimasukkan ke dalam risofang ya bisa jadi merupakan objek promise yang lainnya ya ya bisa jadi merupakan objek promise yang lainnya yang mana dalam kasus bonus ini promise yang baru dibentuk ya baru di-construct ya keadaannya akan login ke promise yang dipas Hai ya jadi maksudnya apa maksudnya risofang dan reject fung ini kan biasanya di dalam new promise function Nah kalau misalkan Hai kalau misalkan value-nya ini ya value-nya ini dimasukkan berupa Hai promise juga ya new promise lagi ya atau fungsin lain ya fungsin set time out misalkan yang meretun promise objek ya maka dikatakan disini login ya maka fungsin promise yang ada itu sudah login terhadap Hai promise yang di dalam risofang ini jadi dikatakan akan login ke promise yang dipas sebagai bagian dari resolusi resolusi promise ya login jadi promise yang dipas ke dalam value ini login dengan promise Hai author function-nya ya yang mana membungkus risofang dan reject fung ini Hai nah disini dikatakan reject fung ya reject fung ini memiliki semantik yang mirip ya yang mirip close to close to ya yang mendekati ya yang mirip seperti itu ya dengan pernyataan throw ya dengan pernyataan throw di sini reject fung sudah mirip dengan pernyataan throw jadi alasannya ya jadi ah ya jadi alasannya umumnya merupakan Hai elor instance ya Hai ya jadi biasanya berupa elor instance disini ya reject fung jadi apa yang apa yang adisi di dalam reject fung ini biasanya memang elor instance nah disini dikatakan jika Hai keduanya ya value atau risen tidak ada ya tidak dipedulikan atau is omitted ya tidak dipedulikan tidak dipedulikan ya artinya kita nggak masukkan value maupun risen sini ya kita tidak pas ya tidak pas parameter ke value atau risen ya Nah maka hasilnya yaitu promise akan menjadi fulfill disini fulfill kalau risofang atau rejected the rejected sini kalau reject fung dengan undefined ya jadi undefined hasil akhirnya nah nah disini dikatakan ya Hai eksekutor kompleksian state yaitu keadaan-keadaan selesainya eksekutor ya memiliki efek terbatas pada keadaan promise yaitu sini katakan eksekutor return value tidak dipedulikan ya ignore ya return statement di dalam eksekutor ya benar-benar hanya meng- impact ya meng-impact yaitu memiliki efek pada kontrol flow dan mengubah apakah bagian dari fungsi tersebut di eksekusikan tapi tidak punya impact ya tidak punya pengaruh pada nilai dari pemenuhan promise ya promise fulfillment value jadi jika eksekutor ada dan impossible untuk disofang atau reject fung untuk dipanggil ya di di saat yang akan datang misalkan enggak ada asing tas schedule jadi ya sehingga promise tetap menjadi pending selamanya ya status promise jadi pending selamanya nah sini juga dikatakan jika sebuah error dilemparkan di dalam eksekutor ya maka promise ditolak ya jika tidak risofang atau reject fung sudah dipanggil nah disini not juga ya catatan lagi keberadaan dari branding promise ya tidak menghindari program dari exit ya apa artinya artinya kalau misalkan ada promise status yang statusnya pending ya pending misalkan pending selamanya karena dia akses ke internet misalkan mau download file tapi tiba-tiba hang network ya jadi akibatnya ya dia terus usaha terus ya untuk download file-nya tapi kan tidak pernah berakhir jadi nah jadi hasilnya pending promosnya ya pending selamanya ya forever pending istilahnya ya Hai jadi floating seperti itu Hai nah Hai tapi jika terjadi seperti itu program yang dijalankan itu kalau memangnya exit tetap exit ya tetap keluar ya nggak berarti dia mencegah program untuk exit tidak nah disini dikatakan jika event loop atau tas ya atau tugas kosong maka program keluar meskipun ada pending promosnya karena ini kemungkinan besar pending selamanya ya jadi ini kemungkinan ada kemungkinan ya pending selamanya ya jadi tetap program tetap keluar meskipun ada pending promosnya jadi kalau misalkan tugasnya empty tugasnya kosong ya jadi misalkan kita bikin fungsi new dari promosnya tapi di dalam tidak tidak mengerjakan apapun juga dan tidak menjalankan fungsi nrisofang maupun reject fang ya tidak ada ya kosong Nah itu karena akan di return promos nah return promosnya itu akan menjadi return promos yang pending selamanya karena tidak akan pernah bisa diresolve ya fungsi nrisofang dan reject fangnya pun tak ada di dalam program tersebut ya jadi sebut taksi empty kosong hai 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 nah sekarang kita akan bahas selanjutnya ya nanti di slide selanjutnya kita akan melihat contoh dari seperti ini katakan ini return statement di dalam eksekutor ya bener-bener hanya berimpact pada kontrol flow ya dan mengubah apakah fungsi itu di eksekusi tapi tidak ada impact pada prolet pada proses ya proses pemenuhan promos ya proses pemenuhan ini promos nah disini akan kita lihat nanti di contoh-contohnya di Hai site-site berikutnya Hai Nah kita bisa lihat di sini impact dari return statement ya Nah impactnya apa di sini ya seperti yang yang dikatakan di di slide sebelumnya ya Nah ini contoh programnya seperti apa sih ya jadi kita bisa lihat cons promise semengan new promise ya new promise objek ya kita instantiate up objek promos yang baru resolve reject nah disini katakan if ya jika some condition maka resolve resolve else jika tidak reject reject akan kontrol nih elo rejected nah disini dikatakan return statement tidak efek pada keadaan promos ya Nah disini kan kita bisa lihat ada return hello jadi belum apa-apa dia sudah pasti return dulu ya hello dulu jadi akan mencetak hello dulu tapi yang jadi masalah hello ini setelah dicetak ya ditampilkan ke monitor maksudnya itu itu tidak akan mempengaruhi ya tidak akan mempengaruhi status objek promos ini menjadi Hai fulfill atau reject ya tidak tetap tidak karena apa karena untuk menjadi fulfill atau reject ya tetap harus menjalankan ini ya Resolve function maupun reject function ya jadi nggak efek dengan return ya sama sekali nggak efek ya dan tetap kalau tidak ada Resolve function maupun ataupun reject function ya maka Hai objek promos yang di return tersebut akan menjadi pending forever ya pending selamanya Hai ya jadi disini kita bisa lihat promise.den value Hai konsol.org promos di soft with value di soft ini ya pasti hasilnya akan seperti ini Resolve nah masukin ke sini Hai Nah kalau misalkan daerah keselor konsolotok promos di jacket with elor nah akan dicetak rejected ya ini kalau misalkan masuknya ke LCR reject Hai nah disini kita bisa lihat ya di bawah dikatakan bahwa return hello statement disini ya Hai di luar dari Hai dari kondisional blog ya dari setiap kondisional blog yang ada yaitu dari if else disini jadi luar dari if else blog tapi ya return statement ini tidak efek pada keadaan promise tidak peduli apakah returnnya itu ya Halo dalam kasus ini ya promise state akan masih ditentukan oleh apakah Resolve atau reject dipanggil berdasarkan pada kondisi some condition ya seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya hai 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 Oke sekarang kita akan membahas sebenarnya promise Remains pending ya nah ini promise tetap pending artinya kita bisa lihat contoh programnya itu cons promise dengan new promise di soft reject dan disini dikatakan tidak ada asingkronus pas yang dischedule di sini ya ya artinya tidak ada tidak ada fungsi-fungsi asingkronus yang jalankan di sini bisa kita lihat tidak ada Resolve tidak ada reject ya juga tidak ada Hai misalkan set time out gitu tidak ada ya tidak ada new promise lagi di dalamnya tidak ada juga ya Nah jadi dikatakan sini eksekutor function keluar ya keluar ya tanpa Resolve atau reject promise promise akan tetap pending selamanya nah ini salah satu contoh kasus ya yang mana bisa menghasilkan promos objek menjadi pending selamanya lalu kita bisa lihat di sini biasa ya kita jalankan dengan promos.den berarti promosinya ini berisi promos objek ya promos objek selamanya nah dotden value-nya ini ya atau dotcase tidak akan pernah dijalankan ya selamanya tidak akan pernah dijalankan tapi jika memang software itu sudah selesai menjalankan semuanya dan harus exit misalkan software yang harus exit dia tetap exit ya meskipun bisa kita lihat bahwa promos ini tidak pernah Resolve ya tetap berisi promos objek ya tetap pending selamanya nah disini dikatakan executor function ya executor function yaitu ini Resolve koma reject ya ini merupakan argumen dari executor function tidak melakukan operasi bersamaan apapun juga dan tidak memanggil Resolve atau reject ya karena itu promise tetap pada keadaan pending selamanya karena tidak ada resolusi ya atau rejection logic yang diberikan ya karena tidak ada logika resolusi atau rejection ya yang diberikan hai hai oke Hai tanggikan lagi dengan rejection on error apa artinya rejection on error ya Nah kita bisa baca di sini mirip seperti yang tadi ya contoh programnya ya tapi di sini bukannya tidak menjalankan apapun juga ya tidak kosong seperti sebelumnya ya kosong sama sekali seperti itu tidak ada asing tidak ada asing tas ya yang perlu dijalankan sama sekali tapi di sini ada yaitu throw new elor ya dia akan melemparkan ya melemparkan exception yaitu berupa elor objek yang isinya elor occurred ya within the executor function setelah itu baru return some value tapi jadi masalah ya ketika dia pertama kali ketemu elor dia sudah langsung berhenti ya dia sudah langsung throw elor ya dilempar elor keluar dan setelah itu berhenti kode di bawah ini udah pasti tidak dilihat lagi dan tidak dijalankan deh jadi kenapa disini ketekan return statement ini tidak pernah bisa dijangkau dan tidak pernah bisa dieksekusi ya jadi return some value ini tidak pernah terjangkau dan tidak pernah tereksekusi ya tidak pernah karena dia sudah keluar dulu dia sudah keluar dan mengakti dan udah di solve ya di resolve tapi dengan hasil rejection ya penelakan yaitu menghasilkan elor jadi disini promise.dennya otomatis akan masuk ke catch jadi apa yang dicetak sebenarnya ya ke monitor bakal seperti ini promise was rejected with elor lalu elor message-nya disini itu elor occurred within the executor function ya jadi disini katakan karena elor dilemparkan ya maka return statement nggak pernah nggak pernah dijangkau ini sehingga return statement ini sebenarnya nggak ada gunanya karena nggak ada efeknya ya sebuah elor dilemparkan di dalam executor function seperti dikatakan disini ya semenjak Hai fungsi eksekutor dari promise ini melemparkan elor ya melemparkan elor maka promise secara otomatis di reject ya ditolak dengan error tersebut karena itu cash block akan dijalankan dengan pesan elor yang diberikan oleh tron elor jadi cash block ini akan dijalankan dengan elor mesis nah disini elor mesis ya koma elor ya yang diberikan oleh ini throw new elor objek ya ya dengan mesis dari dalam throw new elor objek ini yaitu elor occurred within the executor function jadi kenapa saya katakan tadi bahwa sebenarnya saya akan tampil di monitor itu promise rejected with elor ya kolon lalu tampilkan yang ini elor message elor ocult within the executor function seperti itu value nya disini nggak pernah dijalankan ya karena sudah dihasilkan elor sudah pasti itu oke terima kasih semuanya sampai bertemu kembali di video selanjutnya sebuah 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 sebuah